Intro Memelihatkan dunia seni rupa tetap eksis di Kabupaten Purbalingga, komunitas perupa belarak menggelar pameran lukisan bertajuk eksistensi. Pameran lukisan selama 5 hari menghadirkan karya perupa Purbalingga, dan luar daerah di gedung Dekopinda dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Intro Belasan pelukis yang tergabung dalam komunitas perupa Purbalingga, belarak menggelar pameran lukisan di gedung Dekopinda Purbalingga. Pameran lukisan yang dibuka Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga, Trigunawan Setia Adi menampilkan 80 karya perupa Purbalingga, dan juga perupa luar daerah seperti dari Yogyakarta dan Cilacap. Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga, Trigunawan Setia Adi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi adanya pameran lukisan di Purbalingga, karena dilaksanakan secara mandiri oleh perupa Purbalingga. Untuk itu yang mendukung semua kegiatan kesenian agar dunia seni terus berkelihat di wilayahnya. Saya sangat sepakat, saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Mereka kegiatan seperti ini mandiri, dengan kemampuan mereka gitu loh. Kami pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui bupati, hanya memberi stimulus kecil lah, memberi stimulus kecil. Tapi nyatanya bisa jalan seperti ini, bisa jalan. Sungguh kami mendukung apa yang menjadi programnya teman-teman dari para perupa, ataupun seni-seni yang lain. Yang penting itu yuk kita bangun nama Kabupaten Purbalingga. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman, oh ini dari mana, dari mana, dari mana sebagainya, menandakan bahwa kita itu punya potensi, punya potensi di bidang seni, seni lukis, seni yang lain kita punya potensi. Sekali lagi kami di Dinas Kepedekan dan Kebudayaan sangat mengapresiasi, sangat berharap. Ketua Panitia Kegiatan Agus Binarto mengatakan, pameran lukisan yang digelar komunitasnya dengan penerapan protokol kesehatan dan telah mengantongi izin dari tim Satgas COVID-19. Untuk pameran lukisan perubah darat di Purbalingga, kami sudah mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Kabupaten Purbalingga. Jadi pada pagi tadi sudah berjalan dengan lancar untuk pembukaan dan kita sangat-sangat menekankan bahwa untuk pengunjung, peserta, itu wajib mentaati protokol kesehatan. Pertama mencuci tangan di depan, kami sudah kami sediakan, terus cek suhu, juga setiap pengunjung harus menggunakan masker. Dengan adanya pameran karya pelukis di Purbalingga, diharapkan dunia seni rupa di Purbalingga tetap survive, eksis dan dikenal hingga luar daerah. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, Mewartakan.